Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabahal khair Kaifah haluka wa kaifah haluki Alhamdulillah bi khairin Alhamdulillah Selamat datang untuk anak-anak kelas 4 Nah, kali ini Kita akan belajar bahasa Arab Bersama siapa? Ada yang kenal Ustada? Ya, perkenalkan nama Ustada Ustada Fia Jadi, untuk bahasa Arab Di semester ini Di kelas 4 ini Akan bersama Ustada Nah, materi apa usulnya kita kali ini? Kali ini Kita akan belajar seputar At-ta'aruf Apa yang artinya ya? At-ta'aruf artinya perkenalan Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini Mari bersama-sama kita mengucapkan Basmala Bismillahirrahmanirrahim Dalam bab ta'aruf kita belajar Mufrodat kosa kata Ism isyaroh kata tunjuk Ism domir kata ganti Dan muhadasah percakapan Yang pertama yaitu ismu isyaroh atau kata tunjuk Ada hadha dan juga hadihi Kata hadha dan hadihi Memiliki arti ini Hadha untuk mudakar Dan hadihi untuk mu'anas Kemudian ada lagi kata dalika Dan juga tilka Keduanya memiliki arti itu Jika dalika diberuntukkan untuk mudakar Maka tilka untuk mu'anas Apa perbedaannya Jika hadihi dan tilka Bendanya kebanyakan dia memakai huruf tak marbuto di akhirnya Namun berbeda halnya dengan hadha dan telika Di kedua benda tersebut tidak memiliki huruf tak Mari kita lihat pada contoh kosa kata berikut Hadha tilmidun Kata tilmidun tidak memiliki tak marbuto Maka dia mudakar atau laki-laki Kita lihat pada contoh yang selanjutnya Hadihi tilmidatun Pada kata tilmidatun Dia memiliki tak marbuto di akhir Maka dia disebut mu'anas atau perempuan Dalika ustadun Kata ustadun tidak memiliki tak marbuto di akhir kata Maka dia termasuk mudakar atau laki-laki Dan jika tilka ustadzatun Kata ustadzatun memiliki tak marbuto di akhir kata Maka ustadzatun termasuk mu'anas atau perempuan Mari beralih pada mufrodat Mufrodat yang pertama Hadha tilmidun Ini murid laki-laki Hadihi tilmidatun Ini murid perempuan Dalika ustadzatun Itu guru laki-laki Tilka ustadzatun Itu guru perempuan Selanjutnya kita beralih pada isim domir Yang pertama ada ana artinya saya Anta kamu laki-laki Anti kamu perempuan Nah sudah paham ya anak-anak tentang kata ganti Jika saya berarti memakai ana Jika kamu laki-laki maka memakai anta Jika kamu perempuan maka memakai anti Nah jika contohnya saya murid Saya murid Muridnya perempuan Berarti ana tilmidatun Al-Muhadasa Percakapan Ahmad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hasan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahmad Ismi Ahmad Mas Muka Namaku Ahmad Siapa namamu? Hasan Ismi Hasan Man anta? Namaku Hasan Siapa kamu? Ahmad Ana tilmidun jadidun fil fasli rabi Wa anta? Saya murid baru di kelas 4 Dan kamu? Hasan Ana tilmidun fil fasli rabi aidun Hayanaduhlul faslama'an Saya murid baru di kelas 4 juga Mari masuk kelas bersama-sama Ahmad Hayya Ayo Alhamdulillahirrabbilalamin Selesai sudah materi kita kali ini Untuk mereview pelajaran kita hari ini Silahkan kalian kerjakan pada lembar kerja siswa ya Dikerjakan di buku tulis Jangan lupa Don't forget to pray on time Don't forget to recite holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study at home And be careful Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati